Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga sobat-sobat semuanya dalam keadaan sehat walafiat Dan juga bisa terhindar dari segala musibah dan penyakit yang melanda negeri kita sekarang ini Jumpa lagi dengan kami di dalam pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman untuk kelas 10 Jumpa kali ini kami akan menyajikan kepada kita semuanya Tentang kegiatan pembelajaran yang keempat Iaitu menerapkan prasarat daripada tumbuh Kompetensi dasar ini Akan membahas tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman Apa saja faktor yang mempengaruhi tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman? Yang pertama adalah faktor iklim Faktor iklim ini meliputi daripada faktor cahaya, suhu, kemudian keadaan udara Yang kedua Faktor medium tanaman Faktor medium tanaman ini meliputi daripada air dan tanah Tanah sangat mempengaruhi daripada pertumbuhan apalagi air Yang ketiga adalah faktor biologis Faktor biologis itu terdiri daripada adalah adanya organismi bermanfaat dan tidak bermanfaat Organismi mana saja yang bermanfaat dan organismi mana saja yang tidak bermanfaat Terhadap daripada pertumbuhan dan perkembangan tanaman Inilah yang akan tiga-tiganya akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini Faktor iklim Iklim adalah rata-rata keadaan cuaca pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama Faktor iklim yang pertama adalah radiasi matahari Energi matahari adalah pokok daripada sebab semua perubahan-perubahan dan pergerakan dalam muspir kita Yang pertama Yang kedua Ada lagi suhu Suhu dipendisikan sebagai derajat panas atau dinginnya Yang dapat kita ukur berdasarkan skala tertentu Biasanya kita menggunakan adalah termometer Nah suhu suatu daerah Sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan tanaman Suhu minimal Pertumbuhan tanaman itu berkisar antara Minimumnya adalah 4,5 derajat celcius dan tinggi maksimumnya adalah 36 derajat celcius Ini adalah tanaman-tanaman yang normal tumbuh pada daerah tersebut Yang ketiga Kelembaban Kelembaban udara adalah tingkat kebasahan udara Karena di dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk huap air Kandungan air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan huap air di dalam udara yang dingin Tekanan udara ini sangat menentukan daripada pertumbuhan tanaman Kemudian awan Awan juga berpengaruh terhadap daripada pertumbuhan tanaman Kemudian presipitasi Previsibilitasi sangat penting dalam budidaya Yaitu sebagai sumber air Adanya kandungan-kandungan daripada air yang ada di dalam udara Kandungan air yang ada di dalam udara akan turun ke permukaan bumi Menjadikan sumber daripada pertumbuhan dan tanaman tersebut Kemudian ada lagi Epapolerasi Epapolerasi adalah merupakan suatu air yang berasal dari kristal-kristal yang membeku Yang turun ke tanah dalam bentuk artinya air Sehingga menjadi sumber daripada pertumbuhan tanaman Terakhir adalah angin Di dalam kegiatan iklim Angin menyumbangkan dua fungsi Yang pertama adalah untuk pemindahan panas Yang kedua adalah untuk pemindahan huap air Nah fungsi daripada angin ini adalah membawa daripada panas Kemudian membawa daripada huap air Yang sangat dibutuhkan di dalam pertumbuhan tanaman adalah Pemindahan huap air dari suatu tempat ke tempat yang lain Pengaruh intensitas cahaya Tanaman yang kekurangan daripada cahaya Selalu disebut dengan namanya adalah Etiolasi Etiolasi merupakan adalah tanaman yang kerdil Dan akan menimbulkan tanaman itu akan jadi mati Apabila seandainya Intensitas cahaya yang diperolehnya tidak mencukupi Intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap tanaman Nah tanaman yang menghendaki intensitas cahaya yang rendah Adalah seperti tanaman berikut ini Ada tanaman yang tanaman seperti Kelading Kemudian lagi muak angkrik Kemudian lagi pakis Tanaman-tanaman seperti ini adalah tanaman yang rendah cahaya Dan tidak memerlukan cahaya terlambu banyak Kemudian ada lagi tanaman Tanaman yang menghendaki cahayanya sedang Seperti umpamanya adalah jahe Kemudian kunyit Termasuk tanaman kopi juga Merupakan tanaman yang sedang dalam membutuhkan cahaya Intensitas cahaya daripada matahari Sementara Tanaman yang menghendaki intensitas cahaya yang cukup tinggi Adalah seperti jagung Karet Kemudian kelapa Dan termasuk tanaman-tanaman yang lainnya Tanaman perkebunan yang lainnya Tanaman yang bisa berataptasi terhadap cahaya Mau cahayanya yang sedang rendah ataupun tinggi Keadaan tanaman tersebut adalah tanaman sawi Tanaman sawi bisa menyesuaikan terhadap Kondisi cahaya yang diperolehnya Nah inilah fungsi daripada cahaya terhadap pertumbuhan tanaman Nah pengelompokan tanaman berdasarkan kebutuhan Akan suhu dapat kita kelompokkan berdasarkan tabel berikut ini Pertama adalah kelompok buah-buahan Kelompok buah-buahan yang memerlukan suhu yang dingin Daerahnya suhunya dingin Adalah tanamannya seperti apel, bir, cerling, plomb, kiwi, strawberry, dan anggur Sementara tanaman yang suhu dibutuhkannya adalah suhu yang panas Seperti adalah persik, kesemik, kemudian africot, kemudian jeruk, kurma, dan anggur Kita tahu bahwasannya kurma biasanya di daerah gurun Sementara sayur-sayuran yang membutuhkan suhu dingin Seperti asparagus, selada, kubis, beet, wortel, kepri, dan termasuk kentang Untuk daerah yang panas, sayur-sayuran yang selalu artinya dinominasi oleh tomat, cabai, terung, timun, semangka, lapu, buncis, dan okra Bagaimana dengan tanaman hias? Tanaman hias untuk daerah yang dingin Biasanya adalah anjelir, kemudian geranium, kemudian african violet, kemudian petunia, dan dahlia Untuk daerah yang panas, tanaman hias selalunya dihiasi oleh mawar Kastuba, kaca firing, liling, ameralis, dan kemudian angkrek Ini adalah jenis daripada tanaman yang berdasarkan daripada suhu Masuk kita kepada faktor medium tanah Faktor medium tanah yang sangat dinominasi oleh tanah dan air Fungsi daripada tanah Pertama adalah tempat tumbuhnya dan perkembangnya perakaran tanah Nah, tanah merupakan tempat daripada tumbuhnya dan perkembangnya perakaran Yang kedua Fungsi daripada tanah adalah menyediakan kebutuhan primer tanaman Untuk melaksanakan aktivitas metabolismenya Oke, tiga Fungsi daripada tanah adalah menyediakan kebutuhan sekunder tanaman Ini adalah fungsi daripada tanah Kita tahu bahwasannya tanah sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Sementara komponen-kuponen tanah terdiri daripada profil tanah yang berkelanjutan Biasanya memiliki struktur Pertama ada tanah yang disebut dengan horizon-horizon istilahnya Horizon terdiri daripada O, A, E, B, C Nah, istilah-istilah ini adalah istilah yang biasa terdapat di dalam geologi Nah, apa itu O? O adalah serasa sisa tanaman di dalam organik tanah A, apa itu A? A adalah horizon mineral Berbot ketinggi sehingga berwarna agak gelap Sementara E, apa itu E? E adalah horizon mineral yang telah berepoluasi atau tercuci Sehingga kadar daripada bot, selikot, dan sebagainya rendah Kemudian B, apa itu B? Adalah horizon daripada tempat terkumulasinya bahan-bahan yang tercuci tadi Sehingga dia berada di tempat yang paling atas Kemudian C, apa itu C? C adalah lapisan bahan penyusun masih sama dengan bahan induknya Dan belum terjadi perubahan R adalah bahan induk tanah Bahan induk tanah itu sendiri Yang kedua, solum tanah terdiri daripada O, A, E, B Kemudian lapisan tanah atas meliput daripada O dan A saja Lapisan tanah bawah terdiri daripada E, B Ini adalah komposisinya Sketsa, proporsi komponen-komponen tanah mineral Yang baik dan yang bagus adalah sebagai berikut Yang pertama kita lihat di sini adanya 25% air Di dalam tanah apabila terdapat air 25% Maka dikatakan bagus Udara juga demikian Udara di dalam tanah terdiri daripada 25% Dikatakan bagus Mineral yang ada di dalam tanah menyusunnya ada lebih kurang 45% Alalah sangat paling bagus sekali Untuk bahan organik Bahan mineral Komposisi yang paling bagus di dalam tanah adalah 5% Nah dari semua komponen-komponen tersebut Yang paling tertinggi adalah mineral Mineral adalah bahan organik dalam tanah lebih kurang 45% Kemudian baru diikuti dengan air, udara, dan terakhir adalah bahan mineral Ini adalah komponisi tanah yang paling bagus yang cocok untuk pertumbuhan tanaman Warna tanah Warna tanah merupakan indikator sifat kimia tanah Nah kita melihat warna tanah ini ada berapa lapis Ada gelap, kemudian kuning, kemudian ada coklat lagi Sifat kimia yang penting adalah pH tanah Kandungan organik dan kandungan mineralnya Dan C per N-nya daripada tanah tersebut Derajat keasaman tanah, pH tanah yang sangat rendah Dapat ditingkatkan dengan menebarkan kapur pertanian Sementara untuk pH-nya tanah yang terlalu tinggi Dapat diturunkan dengan penebaran daripada sulpur Untuk menaikkan pH tanah diberikan kapur Pengapuran dapat menggunakan dolomit atau kalmak Dengan susun kimianya CO, CO3, Mg, CO3 Atau juga bisa digunakan kalsit atau kapten Dengan rumus kimianya adalah CO, CO3 Nah bagaimana hubungan antara tanah, air, dan tanaman Hubungan antara tanah, air, dan tanaman adalah Air merupakan bagian yang esensial bagi protoplasma Air dapat sebagai pelarut Dan air adalah merupakan reaksi dalam fotosintesis Pada berbagai proses hidrolisis di dalam tanah Kemudian air merupakan esensial Untuk menjaga daripada turgiditas Di antara dalam pembesaran sel Ini adalah hubungan antara air, tanah, dan tanaman Selanjutnya, kita akan melihat daripada faktor biotik Faktor biotik adalah organisme yang hidup dan berkembang biak Di sekitar tanaman Apasajakah itu organismenya yang bermanfaat dan menguntung bagi kita? Nah, jika di dalam tanah ada semacam organisme Organis seperti ini Kita lihat ada umpamanya seperti kalah jengking Kemudian ada lagi semut Kemudian ada lagi cacing Kemudian ada lagi keong Kemudian ada lagi di sini Kita lihat serangga-serangga Kemudian ada lagi bakteri-bakteri yang selanjutnya ada Kemudian juga termasuk punging Nah, kesemua daripada organisme ini Ini adalah sangat menguntungkan buat kita Kenapa? Karena dia bisa menguraikan daripada benda-benda yang ada dalam tanah Penguraiannya itu dapat menyuburkan daripada tanah Adakah organisme yang sifatnya tidak menguntungkan? Wah, banyak sekali Organisme yang tidak menguntungkan di antaranya Ini kita lihat Seperti adanya kutu-kutu seperti ini Ada kutu-kutu, kemudian ada lebih lalang Nah, ini dinamakan adalah merupakan hama Hama yang akan merusak daripada tanaman Dan tidak menguntungkan buat kita Apalagi kita lihat di samping ini adalah lagi tikus Tikus merupakan hama yang sangat tidak menguntungkan bagi tanaman Selain dari itu ada lagi yang merugikan kita Ada lagi penyakit pada daun Pada daun, penyakit pada buah juga bisa merugikan pada kita Akibat daripada bakteri yang ada pada buah tersebut Nah, buah yang akibat dari bakteri Mula-mula dia mengkerut Kemudian akhirnya mengecil dan membusuk Ini adalah akibat dari bakteri Disebut dengan istilahnya penyakit dan tidak seperti buah yang sampingnya Ini adalah organisme-organisme yang merugikan di dalam faktor biotik Baik, terima kasih atas perhatiannya Inilah yang dapat kami sampaikan kepada kita semuanya Semoga ada manfaatnya Kami tutup Wa bilaitu bidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!